Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara cek kesehatan harddisk laptop atau pc yang kita gunakan ya Jadi ada sebenarnya mungkin ada beberapa cara Cuman saya disini mau menunjukkan 2 cara Cara yang pertamanya itu menggunakan software atau aplikasi yang namanya harddisk sentinel ya Yang kedua mungkin tanpa aplikasi Nah kita yang pertama dulu ya Disini saya sudah ada harddisk sentinel pro Untuk teman-teman yang belum punya nanti link downloadnya saya sertakan di deskripsi Kita install dulu ini ya Klik aja 2 kali langsung Ini dia installasinya sudah beres Kita biasanya matiin dulu antivirusnya ya Oke jika sudah dimatikan kita buka aja harddisk sentinelnya Klik 2 kali aja langsung Nah disini ketahuan kesehatan harddisk kita Langsung ya performance nya 100% Masih 100% performance nya kalau dipakai jadi gak Nge lag gitu masih oke Nah untuk health nya udah parah banget Udah 9% ini jadi Harus diganti sebetulnya ya Jadi teman-teman bisa Apa cek berkala ya Jadi kayak saya ini kalau harddisk nya udah jelek gini Siap-siap diganti supaya gak kehilangan data Saya mau coba colokan harddisk Oke ya Kita tunggu sampai dia terdeteksi ya Kita tutup aja Nah untuk harddisk nya Toshiba ini ya Kita klik aja disini Nah untuk harddisk nya masih bagus Performance nya masih 100% Health nya juga masih 100% Jadi ini keseluruhan harddisk Gak satu-satu Gak perpartisi gitu ya Sebenernya ini bisa aja kita manipulasi Kita pergi langsung ke smart Dan disini ada Yang tanda seru kuning Nah klik kanan disininya ya Pilih yang decimal data field Nah biar angkanya gak banyak Langsung disini klik Nah kita masukkan angka ini Tapi diawali dengan min Min 2 488 Kemudian oke langsung ya Langsung kita ke overview lagi Nah harddisk nya udah 100% Tapi saya rasa Saya gak tau ini berhasil atau enggak ya Atau cuma manipulasi aja Atau mungkin Ya gak tau lah Bisa dimanipulasi artinya Nah jadi ini untuk cara yang pertama ya Kita ke cara yang kedua Cara yang kedua Gak usah pakai aplikasi apa-apa Kita ke Window Explorer aja Langsung Ke disk PC ya Nah ini dia Saya coba Local disk cek misalkan Saya klik kanan aja disini Langsung kemudian ke properties Nah langsung pergi ke tools Nah ini dia untuk Cek kesehatan harddisk nya ya Saya coba cek disini Kemudian pilih scan drive aja langsung Nah dia lagi scan Jadi kita tunggu beberapa waktu Sampai dia selesai Ini dia Scan nya udah beres ya Disini tidak ditemukan error Biasanya kalau ditemukan error Dia muncul laporannya Kalau saran saya Ini dilakukan secara berkala ya Supaya tidak Apa ya Kalau harddisk nya udah error Terus datanya Susah untuk kita copy ya Jadi saran saya Dilakukan secara berkala Oke cukup segitu aja Tutorial kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa